Intro DPD LDII Kota Makassar mengadakan kegiatan Anjang Sana Generasi Muda Usia Nikah atau Unik pada Sabtu 30 Juli 2022. Acara itu melibatkan lebih dari 150 generasi muda yang bersiap untuk menikah. Lebih dari 150 pemuda-pemudi LDII mengikuti acara yang dilaksanakan di Masjid Raudotul Janah, Kota Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi para pemuda LDII agar siap melangkah menuju ke jenjang pernikahan. Ketua DPD LDII Kota Makassar, Haji Muhammad Renreng, mengapresiasi kegiatan yang dapat menjadi wadah silaturahim antar pemuda-pemudi LDII Kota Makassar. Adanya kegiatan, temu pemuda DPD LDII Kota Makassar, mereka dapat saling kenal-mengenal yang lebih dekat lagi. Sehingga memudahkan untuk mendapatkan jodohnya. Salah satu peserta kegiatan, Nur Santi, berharap kegiatan tersebut rutin dilaksanakan. Menurutnya, kegiatan ini bermanfaat untuk mempersiapkan mental pemuda-pemudi LDII untuk mengaruhi bahtera rumah tangga. Acara yang sangat bermanfaat untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai persiapan untuk kami para pemuda dan pemudi LDII Kota Makassar sebelum menjalankan bahtera rumah tangga. Alhamdulillah, saya harap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Tetapi juga dapat berlanjut hingga tali silaturahmi kami, pemuda-pemudi LDII Kota Makassar dapat terjalin lebih erat lagi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Temu Pemuda Usian Nikah DPD LDII Kota Makassar, Al Ghazali, mengatakan, kegiatan ini menjadi ruang bagi para pemuda-pemudi LDII untuk menemukan sosok pendamping hidup yang tepat. Kegiatan yang sangat menarik, memberikan kami ruang untuk menemukan sosok yang tepat agar tidak salah dalam memilih pasangan hidup. Semoga ke depannya, pemuda-pemudi LDII Kota Makassar mampu menjadi calon pemimpin yang bertanggung jawab, mampu membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohma. Al Ghazali berharap, kegiatan ini bisa menjadi wadah silaturahim antar generasi muda-mudi LDII Kota Makassar, serta memotivasi para kaum muda LDII agar tidak ragu melaksanakan pernikahan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, JazakumAllahu Khairah telah menonton.